Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam salam sejahtera semuanya apa kabar semua semoga dalam keadaan sehat yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan sekali lagi mari sama-sama kita patuhi protokol kesehatan dilakukan bukan hanya di mulut saja hidup bersih hidup sehat sehat buat semuanya. Tonight Lovers malam hari ini Tonight Show akan menghadirkan suatu hal yang selalu kalian tunggu-tunggu. Malam hari ini kembali Tonight Show menghadirkan sebuah cerita tentang kegalauan seorang wanita yang akan dikisahkan di Tonight's Musical. Yang namanya drama musikal pasti saja ada dramanya dan juga ada bumbu-bumbu lagu untuk menguatkan dari drama tersebut. Cerita ini bercerita tentang seorang wanita bernama Angie yang terlihat uring-uringan karena merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dan melihat cucu kesayangannya muram sungguh membuat hati sang kakek hancur. Sang kakek pun berusaha menghibur cucu kesayangannya. Baiklah langsung saja kita akan simak bagaimana kisah kakek yang cucunya segudang ini. Silahkan. Engkang. Engkang. Kok kenapa ngasih sihiran sih, Kok? Hari ini hari Selasa. Aku makan ketan. Aku coba orang biasa yang butuh perhatian. Wow, bagus. Anak kucing kecemplung sumur. Cangkep, Kok. Janganlah bersedih karena kamu masih di bawah umur. Tapi ada satu laki-laki yang aku cintai, Kok. Cuma dia tuh tiba-tiba hilang tanpa kabar. Dia ghostingin aku. Kamu baru bertahun-tahun sendiri. Engkong dekering begini. Berpuluh-puluh tahun ditinggal sama nenek kamu. Yaudah aku sadar aku yang salah. Dan aku membuat dia perlahan menjauh dari diri aku. Memang salahku. Terlalu digunakan. Kau yang selalu memperhatikan ku. Dan sebenarnya aku juga begitu. Maafkan ku yang selalu membuatku terlalu lama menunggu. Hingga akhirnya kau pergi tinggalkan aku. Perlahan kau pun menjauh dari diriku. Melupakan semua yang telah terjadi. Jika harus meninggalkan dirimu untuknya. Tak adalah kau dengannya. Baiklah, itu tadi adalah babak pertama. Kita melaju ke babak kedua. Skor berapa Pak? Skor? 2-0. Ini kan rama musikas. Pakai telet. Babak kedua ini adalah menceritakan kegalauan wanita tadi. Dimana dia merasa bahwa kekasihnya ini sudah tidak sayang dan punya wanita lain. Dan datanglah lelaki ini untuk menjelaskan situasi sebenarnya kepada Enzi. Tapi Enzi malah jual mahal dan kesal dengan Marcel yang tiba-tiba menghilang. Ini dia. Bapak-bapak gigitin kuku. Cakep. Ada kuku datang bertamu. Cakep. Hai masa depanku, aku datang hari ini untukmu. Saya bisa, biasa aja lah. Enak makan ayam betutu. Takut. Kamu, situ ada pintu. Iya maaf. Jangan main masuk-masuk aja. Maaf Pak. Ketok dulu. Kami yang mencet belan kok. Di dalam. Beli di dalam. Beli di dalam. Beli di dalam. Jadi kalau kayak gitu yang buka siapa Pak? Ya coba lagi. Oh ya. Untuk ada. Untuk ada. Saya buka ya. Oke Pak. Udah siap belum nih soundnya? Wah panjang banget tuh pintu. Pintunya gede. Pintunya panjang banget. Pintunya emang lebar. Tapi cuma segini. Tabrak kursi. Masuk. Masih Pak. Saya datang hari ini. Untuk meminang anakmu. Oh. Anak aja lu. Ada apa ini? Ini engkong yang aku bilang. Tiba-tiba dia ilang gitu aja. Diam, diam. Aku bisa jelaskan ini semua. Sekira. Hei diam dulu. Saya mau ngomong. Saya paris buat ini. Oke. Masuk, masuk. Masuk. Duduk. Di bawah aja. Nah. Di atas aja gak apa-apa. Silahkan selesaikan. Kekasihku. Kamu kenapa begitu di depan calon mertua? Diam kamu. Padahal. Ini di depan calon mertua. Hei. Saya ini kakeknya. Bukan bapaknya dia. Jadi jangan sebut saya calon mertua. Ntar lu, ini cowok kamu. Terus masalahnya apa? Aku tuh dapet laporan ayah. Kalau misalkan dia. Jalan sama perempuan lain. Stop, stop, stop. NZ, NZ, NZ. Tata udah kamu gak perlu ngejelaskan. Harusnya aku yang ada di sana. Bukannya dia. Jalan sama perempuan lain. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kamu... Marah, lu marah. Lu sebagai, udah lu ban merah kan. Lu udah ban merah. Ini bukan belah diri. Bukan belah diri. Oh, jadi kamu... ...menjalin hubungan sama Marcel Totonius? Iya. Kamu selingkuh aneh. Apa yang kamu punya? Sebagai seorang wanita. Eh, lu balong kong. Harusnya belain aku dong. Yaudah lu ngomong dong, Tok. Ini kan yang kamu maksud? Baju merah, baju merah yang bilang aku menduakan kamu. Ini kan? Iya. Kamu tau dia siapa? Enggak lah. Dia adalah ibuku. Eh, gak mau gue jadi ibu lo. Bapak gue jadi ibu. Lu ceritanya di ibunya, jangan marah-marah dong. Iya bang. Saya juga gak mau. Jadi dia ibu kamu? Iya. Aku gak tau kok, ternyata kamu dulu emang dipungut. Aku minta maaf banget. Jadi ternyata kamu pacaran sama dia? Iya Mi, aku pacaran sama dia. Ternyata aku yang salah. Aku yang salah. Gak usah kita. Lu juga. Oke. Mulai sekarang. Aku akan percaya sama kamu. Dan akan setia menanti kamu Toto. 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 Aku tak akan ku lepas. Berikan kesempatan untuk membuktikan. Ku mampu jadi yang terbaik. Dan masih jadi yang terbaik. Toto. 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 Toto.